Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Peguam Utama Datu Seri Najib Razak, Hisham Teh Potek berkata, pihaknya mengakui jawatan Hakim Datu Muhammad Nazlan Muhammad Yazali sebagai kaunsel dan setiausaha, syarikat kumpulan Mebeng berada dalam pengetahuan awam. Bagaimanapun katanya, apa yang dipertikai ialah Muhammad Nazlan yang mendengar perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International dihadapi Najib mempunyai tanggung jawab untuk mendedakan perkara itu kepada semua pihak dalam perbicaraan. Katanya, permohonan yang dikemukakan untuk memasukkan bukti tambahan berkaitan Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan bukan untuk mempertikaikan maklumat mengenai jawatan yang pernah dipegangnya, tetapi tindakan yang sepatutnya diambil oleh Hakim Terbabit. Apabila tindakan mendedakan perkara berkenaan ini tidak dilakukan, maka akan timbul syakwasangka. Syakwasangka ini sudah cukup untuk menunjukkan terdapat bahaya berat sebelah di pihak Hakim Bicara. Kami memohon mahkamah membenarkan permohonan kami supaya keterangan ini dibawa masuk sebagai bukti tambahan. Ia juga menunjukkan kekuatan mahkamah ini bahwa ia bersedia untuk campur tangan apabila jelas dihadapannya terdapat unsur ketidakadilan kepada pemohon katanya. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat kemudian mengumumkan panel lima Hakim akan menanggukkan sebentar prosiding bagi membuat keputusan terhadap permohonan Najib Razak. Terima kasih telah menonton!